Dari TK Bedono, kalau untuk anak-anak TK ini bagaimana ya Bu yang membentuk karakternya ya kan? Tadi di PAUT ini dengan lagu-lagu, kalau dengan anak SD mungkin sudah bisa diajak untuk beraktivitas ke sawah, ke teman dan lain-lain. Kalau di TK gimana ya Bu yang membentuk karakternya? Iya, selamat siang Ibu Bapak. Selamat malam dari kami, para baru. Baru ikut kali ini ya. Kami dari TK Kanisius Bedono, untuk pendidikan karakternya yang bisa kami seringkan, ini pendidikan karakternya melalui peneladanan. Lalu sebagai disambil itu juga dalam peneladanan ini melalui contoh-contoh misalnya melalui cerita, melalui tingkah lagu kami sehari-hari. Jadi dalam pembentukan karakter ini sebagai contohnya, misalnya melalui cerita ada seorang anak yang bangun pagi, itu seperti ayam. Begitu bangun langsung serundul, pergi. Tempat tidurnya jadi masih berantakan. Kalau ayam kan gak berpikir untuk melipat selimut dan lain-lain. Itulah, ini kami cerita melalui misalnya titik yang baik. Di dalamnya ada nilainya, ada kegiatannya. Setiap bangun pagi, titik berdoa. Setelah berdoa, lalu melipat membantu ibunya dengan melipat selimut. Dari cerita itu, lalu kami bisa feedback-nya dari anak-anak itu, nilai moral dari cerita itu apa. Nah, di sini nanti kami ada kerjasama dengan orang tua. Kerjasamanya misalnya memberi WR kepada anak. Kepada anak, nanti anak-anak sebelum tidur berdoa. Bangun tidur berdoa dan melipat selimut atau merapikan tempat tidurnya. Seperti itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu ada. Sebelum BDR, wali murid menyampaikan ke kami bahwa anak-anak melakukan hal yang kami minta. Nah, setelah BDR, wali murid merekam kegiatan anak-anak ini, lalu dikirim ke kami lewat WA Group. Seperti itu. Oke, Bu. Jadi, di samping itu untuk... Pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan seperti itu. Lalu, di samping itu juga meskipun kita sebagai makhluk sosial dalam kondisi apapun, kita teringat orang lain. Nah, misalnya kita dalam keadaan minim, terus ada teman yang kok kurang, kondisinya kurang menguntungkan. Kita juga menggali ke anak-anak ini untuk memiliki rasa berbagi. Misalnya, setiap hari Jumat, kami mengadakan acara Jumat Kasih. Menyisihkan uang saku. Ya, misalnya saku-nya seribu, yang lima ratus untuk beli jeli, yang lima ratus dimasukkan di kaleng. Gunanya untuk apa? Membantu teman-teman yang mungkin sedang enak badan, kok sudah 3-4 hari belum bisa masuk, kami kunjungi. Dananya diambilkan dari situ, lalu juga orang tua juga peduli. Ya, kok cuman segitu, tak tambah sedikit seperti itu. Di sini, ya di sini kami mengajari anak-anak untuk semangat berbagi, peduli pada orang lain yang membutuhkan. Bukan hanya dalam kondisi sakit, jika peduli itu, tapi peduli juga misalnya, Wah, itu kok ada orang tua membawa, kanan kiri membawa beban. Kita coba, anak-anak untuk, supaya tersentuh, mari kita bantu ibu membawa keranjang kiri-kanan. Kita bantu sedikit, kita kurangi bebannya, seperti itu. Jadi, untuk kepedulian, peduli terhadap sesama, kita tumbuhkan. Juga peduli terhadap lingkungan, misalnya. Jadi, ada kepekaan ya, ibu ya, yang dibangun ya. Lebih pada kepekaan, iya. Peka lingkungan, peka sesama. Ya, seperti itu. Untuk diri sendiri, juga kepeka kepada lingkungan sekitar, kepekaan sosial, kalau misalkan ada teman-teman yang sakit, dan juga terhadap orang tua, kalau misalkan, tapi ditarap untuk, yang bisa dibantu oleh anak-anak seusia TK ya, ibu ya. Kalau bawa bebannya yang berat, iya. Tentu saja. Paling tidak, paling tidak ditumbuhkan sejak dini. Betul, betul. Memang perlu pembiasaan dari dini. Selanjutnya, oh, terima kasih ya, ibu, untuk sharing-nya. Terus selanjutnya, ke ibu Kristi. Terima kasih kembali. Dari SDK Jombor. Terkait dengan kejujuan, kesopanan, dan kepedulian, bagaimana, ibu, membangun karakternya juga, ibu, kalau untuk anak-anak. SD, silahkan, ibu. Ya, terima kasih. Untuk SD kami, itu SD kami, Yes Jombor, itu berada di Kecamatan Ceper, Kabupaten Kelaten ya. Untuk SD kami itu mempunyai banyak kegiatan sebelum pandemi ini. Tetapi setelah pandemi ini, kegiatan itu juga berhenti. Untuk kegiatan atau ekstra kulikure yang diadakan di sekolah kami, itu banyak sekali contohnya misalnya ada banden, ada pramuka, karawitan, dan tari. Sebenarnya juga masih ada, itu komputer, dan apa itu, ukur. Kemudian untuk karawitan sendiri, karawitan sendiri itu kami itu setiap tahun, itu juga dalam berekstra kulikuler, kemudian dituangkan, itu di dalam seni, pentas seni. Jadi kami sebelum pandemi itu juga sering mengadakan pentas seni. Ada yang dulu open house, kemudian karawitan itu dimasukkan dalam acara ketoprak. Jadi anak-anak kami itu menunjukkan dengan ketoprak dengan diiringi oleh karawitan kami sendiri. Jadi membangun melalui kesenian ya, Bu? Ya, kesenian yang kami panggalkan di sini. Oke. Jadi sudah beberapa kali kami sudah menunjukkan atau mempertunjukkan ketoprak di SD kami dengan judul yang biasa anak-anak atau biasa dilihat misalnya, Toro Jonggrang, kemudian itu kemarin kita juga Gajah Mada, Sumpah Palapak. Jadi kita juga bisa menggali tentang sejarah, sejarah seperti itu. Selain sejarah mungkin juga menjadi paham ya, Bu, ya, karakter dari setiap tokohnya ya. Iya, iya. Jadi kita jatuhkan setiap perang yang harus diperankan seperti apa. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk sharing-nya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak-Bapak dari mimpus kalian. Saya persilahkan dari SMP Baratah Jumapolo. Ada? Mungkin bisa angkat tangan. Ini dari SMP Baratah Jumapolo. Bisa menambah, Bu? Silahkan, silahkan. Iya. Terima kasih. Saya juga SD Kanisius Jombor. Silahkan, Pak. Mau melengkapi ya, Bu, ya. Mau melengkapi. Ya, sebelumnya selamat siang, berkata-kata untuk semuanya saja. Jadi yang disampaikan oleh Bu Christine itu ya sebagian ya, sebagian. Nah, untuk membentukkan karakter, di sekolah kami, anak-anak memang kami biasakan. Jadi karakter itu kan melalui pembiasaan-pembiasaan. Ya, anak-anak itu sebelum masuk, itu diajak. Yang pikir itu menyalami, ya, senyum, salam, apa, itu selalu dibiasakan seperti itu. Kemudian kami juga membudayakan budaya antri. Jadi setiap masuk kelas, anak-anak harus dibudayakan antri, tidak saling mendahului. Ini kan karena kebanyakan kan masyarakat itu tidak mau antri, banyak yang inginnya jalan pintas gitu ya. Oke. Nah, ini dibiayakan antri. Kemudian untuk melalui kebersamaan juga itu, setiap Jumat itu ada makan bersama. Tapi makannya tidak hanya sekedar makan nasi, tapi nasi sayur. Itu untuk membiasakan, karena banyak anak yang tidak suka makan sayur. Nah, itu setiap Jumat pertama itu dipaksa, ya, dipaksakan makan sayur. Jadi ini untuk juga memahami pentingnya sayur-mayur. Kemudian juga berbagi, itu, seperti itu. Kemudian kejujuran, anak-anak itu dilatih. Anak-anak itu menemukan uang seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu, pasti dilaporkan ke bapak ibu guru. Pasti itu. Nah, itulah beberapa karakter yang ditanamkan ke anak-anak. Jadi kalau ada yang berkelaik, itu mesti juga ada yang melerek, ada yang melaporkan. Ini adalah pembentukan karakter di sekolah kami. Pada jujuran, tanggung jawab, berdolongan, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Itu hanya tambahan saja melengkapi yang disampaikan oleh ibu Presiden. Terima kasih. Terima kasih, Pak Antonio Seri. Untuk selanjutnya, Pak Grace Raja. Panggilannya Pak siapa ini? Pak Grace. Pak Grace, ya, dari SMPK Berata. Saya sempat dengar-dengar info nih dari teman-teman, kalau misalkan SMPK ini juga suka berkecimpung di dunia pertanian. Betul nggak, Pak? Iya, betul. Oh, iya. Gimana itu, Pak? Jadi, tentang pendidikan karakter, kalau di sekolah kita yang di SMPK Berata ini, kita dari awal kan sudah menetapkan ada 12 karakter yang harus dikembangkan anak-anak selama 3 tahun. Yang kategori yang pertama itu ada 5 karakter utama yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri. Kemudian, karakter yang kedua, kategori kedua itu karakter berata itu sendiri. Jadi, berata itu disingkat, atau singkatan dari berani, hormat, aktif, rukun, arif, tanggung jawab, anti-nerkoba. Jadi, ada 12 karakter, itu yang sudah kita tetapkan, dan itu ada di dalam rapot, ya. Di dalam rapot itu, survei karakternya, yang menilai bukan saja guru, tetapi termasuk orang tua. Jadi, nanti di akhir tahun, itu ada survei karakter oleh orang tua juga. Khusus yang mandiri lagi, yang mandiri ini kita fokuskan lagi, itu kemandirian yang ada di rumah. Itu ada, ketika anak masuk awal, kelas 7 itu, kita minta orang tua sama anak misi itu kemandiriannya, kan sudah ada di rapot, di halaman awal rapot itu, orang tua misi. Yang kemandirian di rumah itu, mulai dari bangun tidur, sudah bisa sendiri atau belum? Doa pribadi, sudah bisa sendiri atau belum? Ada 17 kemandirian yang kita tulis di situ, yang kita harapkan terjadi perkembangan selama 3 tahun ketika di SMP itu, perubah nyata terjadi kemandirian di rumah. Itu sudah ada rapotnya, kemarin Romo Edi pernah bawa ke situ rapotnya itu. Oh, keren, keren. Jadi karakternya sudah ditentukan ya Pak Oh, yang mau dibentuk tuh ini, ini, ini. Yang mau dibentuk. Dari nama SMP-nya juga sudah membentuk akronim, apa namanya, karakter-karakter yang mau dibentuk. Iya, itu juga ada lagunya. Kita bikinkan lagunya juga itu, untuk Mars Baratanya itu ya, karakter itu yang dinyanyikan terus itu. Oke, supaya diingat terus. Supaya diingat terus ya, Pak ya. Nah, itu 12 karakter itu. Kemudian untuk mencapainya, itu dengan banyak sekali kegiatan ekstra kurikuler yang kita terapkan. Jadi, struktur kurikulum kita ini sudah kita ubah benar-benar menjadi merdeka belajar sejak 2017. Jadi, materi yang diadakan di kelas itu hanya 6 matel di kelas. Jadi, kayak krakarya, seni budaya, BDOK, TIK, itu sudah nggak ada pembelajaran di kelas. Kita lebur menjadi pengembangan bakat saja. Jadi, yang menonjol ingin pengembangan bakat seni budaya apa saja. Ya, nanti kita sudah tawarkan ada 6, ada pengembangan bakat musik, drum band, kemudian ada puisi, MC, drama, mojopat, kemudian paduan suara, tari. Itu kita tawarkan anak milih. Jadi, dia, yang milih itu aja pelajaran seni budaya yang dikembangkan, yang dia pilih aja. Jadi, setiap pelajaran itu berarti sudah tinggal 4 hari kalau di sekolah kami. 4 hari, pelajaran di kelas itu hanya 4 hari. Yang 2 hari itu, 1 harinya itu untuk pengembangan bakat full. Dari awal sampai pulang itu pengembangan bakat full, udah ke kelompok-kelompok bakat. Nah, kemudian yang 1 harinya lagi, itu yang, kalau dulu kami semua kesawa ya, karena muridnya baru sedikit, waktu itu hanya 16 orang. Saya waktu jadi kepala sekolah itu. Jadi, semua bisa kesawa. Sekarang nggak bisa kesawa semua karena kasihan yang punya kebun, nanti makannya nggak cukup. Sekarang karena sudah 74 anak, jadi kita pecah. Jadi, hari, satu hari itu yang ada kelas 7, kalau kelas 7 kesawa, kelas 8-nya kerawitan, kelas 9-nya pramuka. Itu, nanti minggu depan bergantian gitu. Kalau kerawitan itu wajib, semua anak harus belajar kerawitan. Dan setiap kelas kita udah punya grupnya sendiri-sendiri, grup kerawitan. Jadi, sudah oke di grup kerawitan, kita pernah lomba juga. Kemarin di Festival Seni Nasional, kita baru ngikut pertama untuk musik tradisional dan tari tradisional juga. Malah juara enam di kebupaten baru ngikut sekali gitu. Jadi, itu untuk pengembangan bakatnya, jadi kita sekolahnya itu hanya empat hari itu. Oke. Kemudian, lalu kita support juga dari kegiatan lain yang namanya Asrama Satu Malam. Oh, ada Asrama ya? Ya, Asrama Satu Malam itu disingkat Asalam ya. Asrama Satu Malam itu untuk meng-support lebih banyak untuk kegiatan kemandirian, disipil, dan macam-macam itu. Itu aturan Asramanya sudah persis di semenari itu nanti ya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak, untuk share ini, Pak. Ya, terima kasih. Oke, tadi kan kita sudah mencari siswa, kemudian bagaimana kita mengembangkannya. Ternyata seru-seru juga nih, pengembangan karakter atau kebutuhan karakter dari setiap sekolah ini unik-unik ternyata ya. Semoga Bapak-Ibu sekalian juga bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Oh, ternyata seperti itu bisa diterapkan ya, gitu ya. Kemudian mungkin kita bisa berlanjut ya, Pak, ke topik berikutnya terkait dengan toleransi. Ya. 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 Terima kasih.